Intro Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang reporter tv dan satu orang kameramen Mereka berdua memasuki sebuah rumah yang cukup gelap Tetapi ada seorang pria disana dan membunuh dua orang ini Dan film dimulai Tiga hari yang lalu diperlihatkan beberapa mahasiswa yang akan melakukan perkembahan dengan beranggotakan delapan orang Mereka mengendari mobil untuk sampai ke hutan Saat di perjalanan mereka berpapasan dengan dua orang yang tampak aneh Mereka berdua seperti orang jahat Lalu para mahasiswa ini mampir di sebuah toko untuk membeli bir Tapi saat di toko ada dua orang yang tadi berpapasan dengan mereka Saat wanita ini mencari sesuatu, ternyata pria gendut yang aneh ini menatapnya Mereka semua sedikit ketakutan dan langsung segera keluar dari toko itu Setelah mendapatkan beberapa bir, mereka mempersiapkan berpekalan untuk malam ini Lalu diperlihatkan dua pria aneh ini Mereka seperti belum pernah melihat wanita Pria gendut bernama Del dan yang satunya bernama Traker Traker memberitahu Hidup itu hanya sekali, kejarlah impianmu sekarang Ternyata Del cukup tertarik dengan wanita ini Dia memberanikan diri untuk mengajak wanita itu mengobrol Anehnya dia malah membawa alat pembersih rumput Para mahasiswa ini malah ketakutan dan langsung pergi Del dan Traker melanjutkan perjalanan Tapi tiba-tiba mereka diberhentikan polisi Secara tak sengaja Traker menumpahkan bir ke bajunya Del mencoba membersihkannya Tapi dia malah membuka baju miliknya Polisi ini mengira mereka berdua adalah gay Dan polisi meloloskan mereka Ternyata mereka berdua baru saja membeli sebuah rumah di tengah-tengah hutan Karena rumah itu sudah lama tidak dihuni Kondisinya sangat kotor dan kumuh Tiba-tiba Traker merobohkan satu tiang di rumah itu Dan Del menyelamatkannya Anjing kenapa tumpah-tumpaan Lalu diperlihatkan para mahasiswa sudah selesai menderikan tenda Lalu pria berbaju biru ini bernama cat Dia menceritakan cerita horror di hutan ini Tepat di tanggal yang sama Dulu di hutan ini ada beberapa mahasiswa yang berliburan Tapi mereka malah dibantai oleh dua orang Satu persatu dari mereka tewas mengenaskan Dan mayatnya tak pernah ditemukan Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka menemukan danau Dan mulai berenang Saat waktu tengah malam Del dan Traker memancing Dan secara kebetulan Para mahasiswa tadi berenang di dekatnya Lalu di sini Jen mulai mendekati Alison Dia jatuh cinta ke badannya Tapi Alison mengelak dan segera pergi untuk berenang Di sini Del dan Traker mendekat dan melihat para mahasiswa itu Lalu Alison yang akan nyebur Dia dikagetkan dengan teriakan Del di sana Alison pinsah lalu segera ditolong oleh Del dan Traker Tapi teman-temannya salah paham Mereka mengira Alison telah diculik Dan mereka memanggil chat Sambil menghokap pak dia mengejarnya Lalu diperlihatkan Alison berada di rumahnya Del dan Traker Awalnya Alison juga ketakutan ketika melihatnya Di sini teman-temannya mulai bergerak dan mencari di mana Alison berada Lalu satu orang pergi untuk memanggil polisi Dan ketemulah rumah Del dan Traker Tapi saat Del mengantar makanan untuk kedua kalinya Mereka bisa mengobrol dengan baik Begitu juga dengan anjing peliharaannya Lalu mereka memainkan permainan kayu Sedangkan Traker bekerja di luar dan sedikit emosi Ketika melihat saudaranya sendiri asik-asikan bermain Dan dia bekerja Di luar rumah teman-temannya Hompimpa untuk memutuskan salah satu dari mereka Untuk mendekati rumah itu Tapi lucunya Traker yang bekerja malah mengergaji sarang lebah Dan lari Tetapi gergaji itu masih di tangannya untuk mengusir lebah Pria ini dan teman-temannya lari ketakutan Mereka mengira akan dibunuh Nasib buruk dialami pria ini Dia tak sengaja menabrak ranting dan menusuk perutnya Hingga dia mati Saat Del dan Allison asing memainkan papan kayu Del telah Traker dengan penuh bentolan di wajahnya Lalu Del mencabut sengatan di wajahnya Di sini Traker memberitahu Allison Bahwa teman-temannya berada di luar Lalu Allison segera pergi untuk menemui temannya Tetapi Del melarangnya pergi Lalu menyuruhnya istirahat Sekarang Del dan Traker lah yang akan menemui para bocah itu Di sini para mahasiswa ini menemukan satu temannya telah mati Lalu datanglah Del dan Traker Mereka bersembunyi Tetapi Traker menemukan kapak di sana Ia menuliskan pesan di atas kayu Dengan kapak yang baru saja mereka temukan Dan pesannya adalah Temanmu ada pada kami Lalu Traker dan Del melakukan pekerjaan rumah lagi Allison datang menemui Del dan membantunya Lalu para bocah ini mengira Allison tengah dipaksa untuk membuat lubang kuburannya sendiri Sekarang mereka akan menyerang dua orang ini secara bersama-sama Dan serang Satu bocah dengan membawa kayu runcing menyerang Del Tapi secara tak sengaja Allison dan Del jatuh ke lubang dan selamat Tapi bocah itu juga ikut terjatuh Dan malah terkena kayu miliknya sendiri Dan dia mati Lalu Traker yang sedang menghancurkan kayu Dia akan diserang bocah tolol ini Bocah ini berlari ke arahnya Lagi-lagi sial datang Dia malah meluncat masuk lubang penghancur kayu Dan dua wanita ini melihatnya Dia akan cipratan darah dari temannya sendiri Lalu Del membawa Allison masuk ke rumah Dan begitu juga dengan Traker Mereka mengira para mahasiswa ini janjian untuk melakukan bunuh diri bersama-sama Kini tinggal empat bocah tolol ini Saat disini sebenarnya mengalami gangguan kejiwaan Dia malah mengajak teman-temannya untuk balas dendam Tapi tak berselang lama Temannya yang pergi untuk memanggil polisi telah kembali Mereka bertiga masuk ke mobil polisi Sedangkan saat tidak Dia tetap dengan peniriannya Lalu disini Del dan Traker mengeluarkan tubuh bocah yang masuk ke alat penghancur kayu Saat akan memindahkannya Polisi dan bocah-bocah itu datang Dan seperti bukti nyata Del dan Traker terlihat seperti pembunuh Tapi kan nyatanya tidak Traker menjelaskan ada bocah yang tiba-tiba masuk ke area rumah Dan melakukan bunuh diri bersama-sama Lalu polisi ini diberitahu Ada satu wanita di dalam rumah Polisi ini mengikuti mereka Masuk ke dalam rumah Polisi ini memeriksa Lison yang tengah pingsan Tapi Sial datang lagi Polisi ini tak sengaja menyandarkan tangannya ke tiang yang rusak Dan tiang itu penuh dengan payu Ambruk mengenai tempat di wajahnya Para bocah yang di mobil sangat ketakutan Bocah ini lalu keluar dan mengambil pistol disakunya polisi Tapi pistol itu masih terkunci Dan dengan polosnya Del memberitahu untuk melepaskan pengamannya Dan-dan Bocah telol ini malah menembak kepalanya sendiri Goblok siap Datanglah Chad ke sana mengambil pistol itu Dan menembakkan ke arah Del dan Traker Dan gak habis gua fikir Chad sekarang malah menangkap anjing peliharaannya Del sangat menyayangi anjing peliharaannya Lalu Traker menyalakan kompresor Yang terhubung dengan penembak paku Dan perang Del menembaki mereka Sedangkan Traker menyelinap di belakang mereka Dan menyelamatkan anjingnya Sesudah dia menyelamatkan anjing itu Dia malah ketahuan Kejar-kejaran terjadi Dan pada akhirnya Traker tertangkap Lalu diperlihatkan Traker dikantung dalam posisi terbalik Saat lalu memotong kedua jarinya Di sini Alison terbangun Dan Del terus di sampingnya Tapi tiba-tiba pintunya dikotok Lalu Alison segera keluar Dia melihat mayat teman-temannya tergeletak begitu saja Lalu dia mendapatkan sebungkus kain Ternyata isi bungkusan itu adalah dua jari milik Traker Lalu ada sebuah pesan Kami menangkap temanmu Selamatkan dia Saat cepat Del mengambil pisau dan bergerak Dia menemukan topinya Traker Del sangat kaget ketika melihat sebuah mayat di ranting pohon Tak jauh dari tempat itu Del menemukan Traker Di sana terdapat jebakan Tetapi jebakan itu meleset Dan Del masih hidup Lalu Del menyelamatkan Traker Kini waktu sudah malam Para bucah ini menyusul Alison yang berada di rumah itu Tapi Chad langsung menyebarkan bensin ke rumah itu Alison yang melihat itu melarangnya Kini mereka mengira Alison telah jatuh cinta sama penjahat itu Chad sangat cemburu Dan tiba-tiba Del dan Traker datang Bukan baku hantam atau apa Alison malah mengajak mereka semua untuk duduk bareng Dan saling mengobrol Dia berperan seperti konsultan untuk mereka Chad selalu teringat kejadian kedua orang tuanya Yang dulu dihabisi oleh orang gunung Ciri-cirinya seperti Del dan Traker Lalu datang lagi dua orang temannya ke rumah itu Mereka mengitip dari jendela Chad sedang duduk bersama dengan Del di dalam Di sini Del bercerita bahwa dia tidak berani untuk menyakiti seekor ikan sekalipun Tiba-tiba dua orang tadi datang dan menyerang Traker dengan mesin rumput Tapi Traker bisa menghindarinya dan yang terkena malah temannya sendiri Oh shit Chad lalu menyerang Del Lalu dia membakar tempat itu Secara tak sengaja lelaki ini terbakar di celananya Dan temannya yang tolol malah menyiramkan bahan bakar ke arahnya Dia mati Saat cepat api itu merambat ketumpukan bahan bakar Dan saat akan meledak Wanita tolol ini malah menarik kakinya Chad untuk meminta tolong Dan boom Del, Traker dan Alison berhasil keluar dengan selamat Tapi ternyata Chad masih hidup Dia mengalami luka bakar di wajahnya Mereka bertiga lalu pergi menggunakan truk Tapi gobloknya Dia malah menabarkan pohon dan pingsan Lalu diperlihatkan Del dibangunkan oleh anjingnya Sedangkan Traker dia duduk di bawah Dia diserang Chad dan Alison dibawa pergi olehnya Del segera mengejarnya dengan bantuan anjing miliknya Del sampai di sebuah pabrik kayu Bahkan waktu sudah pagi lagi Sedangkan Chad mengikat Alison di depan gergaji Disini Chad sangat singgi Tapi karena Alison terikat dia tidak bisa berbuat apa-apa Lalu Del masuk ke pabrik itu Dia mengambil beberapa alat yang mungkin akan berguna Dan menyelamatkan Alison Ternyata Chad masih mengawasi dan mengaktifkan gergaji itu Alison masih terikat Nyawa dia terhancam Lalu Chad kesana dan mulai baku hantam Karena peralatan Del cukup lengkap Dia menghajar Chad habis-habisan Dan yang paling epic Del melembarkan sebuah kapak dan bisa membebaskan Alison Sekarang dia menggunakan gergaji mesin untuk memocokannya Del dan Alison malah naik ke latai atas Del lalu mencari senjata Sedangkan Alison menemukan koran Yang isinya ada seorang pria yang mengaku telah diculik dan disiksa Ternyata dia mengalami gangguan kejiwaan Tak lain dan tak bukan Chad adalah anak dari pria ini Jadi penyakit kejiwaan sedikit menurun ke anaknya Lalu dari bawah Chad mengejar dan membawa gergaji mesin yang tadi Mereka mencoba memberitahu apa yang sebenarnya terjadi Tapi Chad tidak percaya dan menyerangnya Disini Del melembarkan sebut teh ke matanya Sehingga dia kehilangan keseimbangan Akhirnya dia terjatuh dan mati Beberapa hari telah berlalu Traker telah dirawat di rumah sakit Dan Del mengunjunginya Tangan yang putus telah disambung lagi Tapi lucunya ada satu jari yang bukan miliknya Disini Del pergi menemui Alison Dan mengungkapkan perasaannya Dan akhirnya Del menemukan cintanya Di belakangnya ada kekerasan Tetapi Del tidak peduli Dan melanjutkan bercipikan dengan Alison Dan film berakhir Terima kasih telah menonton